Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama Atarisa Family Channel Langit masih gelap, masih subuh-subuh Nah sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju Indonesia bagian timur Tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yaitu Labuan Bajo Jadi di Jakarta kita ambil pesawat yang jam 5 subuh Perjalanan sekitar 2 jam 15 menitan Dan sempat transit di Bali dulu sebentar Dan akhirnya kita sampai juga di Komodo Airport Labuan Bajo Nah dari Jakarta dan Labuan Bajo ini ada perbedaan waktu sekitar 1 jaman Lebih cepat 1 jam disini Dan kita baru keluar bandara itu setelah nunggu bagasi dan sebagainya Itu sekitar jam 9 atau setengah 10an Tempat pertama yang bakal kita datengin adalah Local Collection Hotel Nah ini kita perginya kesana itu naik taksi yang ada di bandara Taksinya kayak mobil-mobil Avanza gitu Kita bayar Rp100.000 untuk sampai ke hotel tempat kita mau nginap Dan jaraknya sekitar 2,5 km Sekitar 10 menitan Rp100.000 10 menitan gimana tuh menurut kalian Nah ini sekilas pemandangan yang kita lewatin menuju hotel Masya Allah cantik banget Sebenernya ini pelabuhan ya Tempat kapal-kapal itu bermuara Nah ini dia Local Collection Hotel Yang cukup terkenal di sosmed Karena kemiripannya dengan Santor ini di Yunani Nah ini staffnya ramah banget Nah kita baru mau check in Kita sebenernya boleh baru masuk kamar itu jam 2 Sedangkan kita nyampe disitu tuh sekitar jam 10an Setelah check in kita dipersilahkan untuk menuju ke restoran Untuk minum welcome drink sambil istirahat sebentar Kalian lihat-lihat hotelnya dan juga foto-foto dong pastinya Tapi gak bakalan lama foto-fotonya Karena di luar tuh cuacanya panas banget Udaranya panas banget Jadi gak kuat mendingan masuk ke dalam ruangan Nah ini dia view-nya dari arah restoran Bisa ngelihat lautan yang Masya Allah cantik banget Vapsnya juga dibuat semirip mungkin dengan Santor ini ya Oh iya buat kalian yang gak nginep disini Kalian bisa kok masuk sini buat foto-foto doang Bayarnya 100 ribu Atau kalian mau makan aja di restorannya juga bisa Nah karena waktu buat masuk kamarnya masih lama Akhirnya kita memutusin buat keliling-keliling kota Labuan Bajo Lihat-lihat sebentar Nah ini kita minjem salah satu motornya staff hotel Dengan baik hatinya dia nawarin kalau mau jalan-jalan Lihat-lihat atau ada yang mau dibeli Silahkan pake motor saya aja Tapi tentunya nanti kita kasih tips ya Karena kan kita pake bensinnya Nah ini nih ada kiosk-kiosk estetik Cantik banget di deket laut Nanti kalau malam itu dia rame banget Tempat makan-makan Nah di sebelah kanan ini ada hotel Merorah Yang dipake juga pada saat KTT ASEAN ke-42 kemarin Akhirnya kita memutusin buat parkir disini Karena ada beberapa motor parkir juga Awalnya cukup bingung karena orang parkir motor tuh Di pinggir-pinggir jalan satu-satu dan gak ada tukang parkirnya Seaman itu kali ya kotanya Yah kita menemukan KFC dan juga Starbucks disini Ada beberapa ATM juga Dan juga ada Kimia Farma Di seberangnya juga ada masjid Selama kita ngeliling-ngeliling kota ini adalah Satu-dua masjid yang agak gedean yang kita temuin Dan kita baru tau kalau ternyata tempat ini tuh Ibaratnya kayak mallnya gitu loh disini Disini tuh ada dua lantai Dan atasnya tuh ada tempat makan-makan juga Dan jarak dari hotel tadi ke tempat ini tuh Misalnya kalian mau belanja buat makan-makan Yaitu sekitaran 5 menitan kalau naik motor Oke setelah kita makan dan beli-beli cemilan buat di hotel Akhirnya kita balik ke hotel Dan ini kita keluar di lift Liftnya tuh cuma sampai lantai 6 aja guys Dan setelah itu kita harus jalan menuju puncak Kamarnya karena ada di atas pake tangga kayak gitu Nah local collection hotel ini Merupakan hotel bintang 4 Yang memiliki 11 sipek kamar Mulai dari yang standar di harga 1,2, 1,3, 1,4 Sampai yang sweet itu di harga 12 jutaan per malam Akhirnya kita putusin buat ngambil kamar yang standar aja Tapi harganya cukup penuh Karena kita kesini tuh H plus 3 lebaran Hari ketiga lebaran Dan cukup dadakan kesininya Kita dapet di harga 1,8 untuk kamar standar Yang levelnya paling kecil ya Paling bawah disini Oke kita liat kamarnya Nah ini dia kamarnya Kita dapet di lantai kedua dari atas Itu kita dapet di paling pinggir Cukup ngos-ngosan Naik ke atasnya Naik tangganya Mana udaranya panas banget Pertama tadi kita liat wastafel Terus disini juga ada shower Dapet sampo dan juga sabun Dan dipisah antara kamar mandi shower dan juga toiletnya Dengan berharap ada bath up ya Disini karena memang kamarnya standar Dan mungkin kalau kita booking di hari normal Mungkin ya harganya masih worth it lah Nah disini ada hair dryer Terus belakangnya tempat tidurnya tuh batu-batu kayak gini Cukup bersih Dan kita liat Nah ini karena paling pinggir Balkonnya cuma segini Ada tempat buat nyebur handuk Masih bisa ngintip sedikit pelautan Kita dapet kopi Kopi asli dari Labuan Bajuan Namanya kopi warm water Ini kalau minumannya kita dapet Satu botol ya Satu botol mineral water Selain buat foto-foto Tempat ini juga ada spanya Dan juga menyediakan fasilitas full day trip Atau night trip Kalau misalnya kita mau wisata ke pulau komodo Ataupun ke pulau padar dan lain-lain Nah abis ini kita mau istirahat sebentar Nanti sore pas sunset kita mau lihat Pemandangannya Menikmati sunset dan juga foto-foto Sekarang udah sekitar jam limaan Masih panas banget Tapi udaranya ini salah satu kamar Yang ada private poolnya Nah inilah pemandangannya 10 menit aja di luar keringet Udah banyak banget gitu Tapi sunsetnya masih belum kelihatan Jadi kita foto-foto dulu aja Nah di sebelah kiri sini juga ada kolam renang Yang ramean sih ini Tapi akses masuknya itu dari kamar masing-masing gitu Nah ini udah mau mulai turun ya mataharinya Pemandangannya cantik banget Masya Allah cuman udaranya aja yang panas Sehingga kuat Ini makin malem Makin rame orangnya Dan makin cantik pemandangannya Mungkin segitu dulu info yang bisa kami share Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Ditunggu video-video kita selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe